Dengerin Juliana Kingkong dan Eda Kera, lu yang bikin anak gue hancur, lu lah tanggung jawab, jangan lu tiba-tiba sekarang kalian gak betah dengan adanya dia Kan kalian yang katanya awalnya dia jadi dewa penyelamat, yaudah terima resikonya Gue kalo gue mau cabut, ya kalo gue mau cabut nama gue dari itu anak, ya itu anak udah dideportasi, gue masih gue diemin aja Yang berhak itu tuh gue, gue mau diem aja dari dulu, sekarang gue baru deh gue kasih tau kalian, biar kalian juga belajar Tuh anak jadi belangsak, kenal alkohol, udah ketawa sendiri sekarang tuh, tuh anak tuh udah mulai ketawa sendiri, gue dikirimin tuh video dari siapa? Berapa hari yang lalu ya? Empat hari yang lalu ya? Gue dikirimin, oh gue punya grup kan namanya Nikita Geng Jadi isinya tuh ada gue, gue, Remundo, Dio, Batari, Katami, Blake, Krishna Pokoknya gue dapet di grup deh, tuh video Tiba-tiba tuh anak ketawa-ketawa, ketawanya udah over, ketawa sendiri, apa segala macem gitu Gue tau, gue tau itu anak, itu anak tuh, inget ya Nettie, ya sama, nih kalo manusia kera, nih si Eda, anaknya tuh ya yang sama ibunya Kalau anaknya kera, ibunya berarti Kingkong Nih, dengerin Juliana Kingkong dan Eda kera, lu yang bikin anak gue hancur Lu lah tanggung jawab, jangan lu, jangan tiba-tiba sekarang kalian gak betah dengan adanya dia Kan kalian yang katanya awalnya dia jadi dewa penyelamat Ya udah, terima resikonya Pakai, bilang, ngurus visa suaka lah, inilah Emang, dipikir semua netizen itu bodoh ya Visa suaka itu untuk negara-negara yang kacau, yang perang Terus, yang perang, terus yang apa namanya, itu di google lah ada tuh Ancaman pembunuhan, tuh baru bisa dapet visa suaka Itu juga visa suaka mah nanti, masih prosesnya panjang, gak kucuk-kucuk lu daftar Tiba-tiba besok, satu bulan kemudian, dapet visa suaka Visa suaka itu bukan visa-fisaan Itu harus, negara satu dengan negara ini, perang Terus orangnya biar selamat pindah, misalkan ke negara UK Nah, tuh baru visa suaka Gue sampai gak nonton Visa suaka tuh, kalau ada ancaman dibunuh, misalkan dari negaranya Dia punya hutang, puluhan triliun Dia kabur ke negara yang memang, apa namanya Negara yang memang bisa melindungi orang tersebut Walaupun orang tersebut, misalkan punya kejahatan Melarikan uang, punya hutang banyak Itu baru visa suaka Lagi yang visa suaka itu, gak akan mungkin dikasih Untuk anak orang kaya Mana ada sejarahnya visa suaka itu untuk anak orang kaya Itu sejarahnya dari mana Gue mau tau nih ya, jadinya gue bahas deh Ah, ada yang gue gak mau ngomong Tapi kan kalian Ya kita lagi urus, bisa aja visa suaka Biar dia bisa tinggal disini Biar dia bisa sekolah disini Rumusnya tuh gimana Karena seorang anak artis, orang kaya Ya gue menganggap diri gue kaya lah Maksudnya ya gak kaya-kaya banget lah Setidaknya gue gak tidur di emperan Rumah gue gak bocor Rumah gue kalau ditiup angin kagak robo Kayak gitu lah Bisa nyekolahin anak gue Di sekolah internasional school Pakaiannya gak ada yang compang-camping Ya menurut gue itu gue kaya lah untuk diri gue sendiri ya Kayak mana ceritanya ya Bisa visa suaka itu tembus untuk anak Yang bukan orang susah deh Udah itu aja deh Emang manusia kera ini Bukan manusia kera aja sih Eda sama si King Kong ini yang bodoh Kalian pun ikut bodoh Karena saat dia live waktu itu ya Gue kan udah gak pernah cek Gue gak pernah mau buka TikTok tuh Udah masuk jalan 2 bulan Dulu kan sebelum itu kan Dia kan live tuh rutin kan Bertiga tuh sama anaknya tuh yang segede King Kong Maknya yang mukanya gak ngerti lagi lah gue Semuanya famous atau gimana Gue gak ngerti pokoknya Tiba-tiba gue denger visa suaka Gue ketawa lah Dan kalian yang bikin mereka terkenal Kalian puja-puja mereka kayak apa Nah sekarang biar kalian belajar juga Visa suaka itu bisa di klik di Google Ya kalo kalian punya kuota Ya mau pake handphone Samsung kek Mau pake handphone Oppo kek Mau pake handphone Apple kek Mau pake handphone jadul kek Kalian kalo Kalo kalian punya kuota Kalian buka di Google Ya buka aja ketik Visa suaka Gue kalo gue mau cabut Ya kalo gue mau cabut nama gue Dari tuh anak Ya itu anak udah dideportasi Gue masih gue diemin aja Yang berhak itu tuh gue Gue mau diem aja dari dulu Sekarang gue baru deh gue kasih tau kalian Biar kalian juga belajar Gitu loh Jangan mau dibodoh-bodohin Awalnya bilang manager Kerja manager Gak taunya cleaning service di Amazon Kan enjong Bangke Gue ini bukan orang bodoh Gue ini bukan gak sekolah Handphone gue aja Apple Gitu loh Apa-apa kan sekarang bisa dicari di Google Gimana sih Ini gue masih gue diemin ya Karena Itu anak tuh masih tanggung jawab gue Ya Di paspornya dia aja ada nama gue Kalo gak ada nama gue Itu anak gak bisa berangkat Kalo gue jahil Gue iseng Gue cabut tuh Nama-nama gue semuanya Deportasi tuh dia Deportasi gak langsung dipulangin ke Indonesia Dipenjara dulu Di imigrasi Masih Masih ada Gue masih gak tega tuh Ntar tunggu gue tega ya Mana tuh katanya orang-orang Yang diposting sama tuh anak Dibilang Malikat ke Penolong ke Tolongin tuh Pake segala Apa tuh Tadi ada yang ketik Suruh cari kosan Emang lo pikir cari kosan di UK Sama cari kosan di Indonesia tuh gampang Gak ada kosan di sana Mana ada kosan Lagian dia tidak akan pernah bisa tinggal sendiri Apalagi disuruh sewa Flat gitu Sewa apartemen Mana bisa Dia mau pake data apa Dia kan dibawa umur Masa dia cuma ngasih paspor Gak bisa Kalian juga jangan Gila-gila Udah ngekos aja Ngekos aja Ngekos aja Disana Mana ada Gak bisa Ngekos disana tuh Apa Sewa Sewa flat disana tuh Harus lengkap ID segala macem Tetek bengek Tetek bengek Sama aja kayak Kayak lo mau Sewa apartemen di Indonesia Perseratannya banyak Bukan cuma kucuk-kucuk Kucuk-kucuk Bawa badan Bawa paspor Gak gitu Gak gitu Jadi kalian juga Jangan gila-gila Udah Keluar aja dari rumah itu Ngekos aja Lebih gila lagi itu Yang ada dia Di penjara Dimasuk kantor polisi Lu ngapain lu Anak 16 tahun Luntang lantung Lisa Ini udah tega Tapi teganya Masih ada limitnya Kalau gue tega Sama itu anak Limitnya udah Pul Udah pol Udah di paling atas Semua kena Satu keluarga manusia Kera itu juga kena Karena dia yang sudah Merusak dan mencuci otak Itu anak Jadi kayak begitu sekarang Kalian liatlah Perbandingannya Saat dia masih Diasu sama gue Dan saat dia sudah Pergi Baru berapa bulan Itu anak kan pergi ke UK Maret Maret April Eh Maret masih ada Ulang tahun gue Pokoknya Empat hari sebelum lebaran Lebaran tuh bulan apa Maret apa April April May Juni Juni Juli Agustus September Udah 6 bulan 6 bulan Liat perubahannya Drastis berubah banget Itu anak jadi Kayak alay Jamet Tapi gak apa-apa Itu pelajaran untuk dia Jemput Jemput Kalian aja yang jemput Jangan suruh-suruh gue jemput Jemput gue udah kebakar 150 juta Buat beli tiket doang Kalian lah Yang jemput kalian Jadi Ya Si anak itu Sama Si 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 yang tukang joget-joget Pacarnya Yang katanya pacarnya Sekarang mukanya kayak Kayak longsor Kayak curut Kayak mukanya kayak curut itu Itu tuh Mereka tuh Sebetulnya Satu Apa ya Satu daerah Sama si manusia kera ini Jadi anak gue Anak Anak gue itu Ya Yang sudah gue ikhlaskan Itu dikunci Supaya bisa gak kemana-mana Ya Jadi disitu-situ aja Dikenalkan lah Sama si Si fadil manusia curut ini Ya Sama si curut ini Jadi yang mengenalkan pula Itu adalah keluarganya manusia kera Supaya Ini anak gak kemana-mana Di lingkaran sheton Nirojim itu aja Ya Gitu ceritanya